Algoritma konsensus P bergantung pada grafik kepercayaan global, yang dikumpulkan dari jutaan lingkaran keamanan yang terjalin dari masing-masing pionir. Dengan demikian, seorang pionir dihadiahi P tambahan per jam untuk setiap koneksi lingkaran keamanan baru yang palit, hingga 5 koneksi semacam itu. Lingkaran keamanan sangat penting bagi keamanan blockchain P sehingga hadiah lingkaran keamanan meningkatkan total tingkat penambangan pionir dalam 2 cara. Dengan langsung menambahkan ketingkat penambangan dasar pionir individu I dan dengan meningkatkan hadiah tim rujukan, jika ada. Faktanya, lingkaran keamanan penuh yaitu, memiliki setidaknya 5 koneksi yang palit, menggandakan tingkat penambangan dasar pionir individu dan hadiah tim rujukan. Hadiah tim rujukan Perintis juga dapat mengundang orang lain untuk bergabung dengan P Network dan membentuk tim rujukan mereka. Pengundang dan orang yang diundang berbagi bagian yang sama dari hadiah bonus tim rujukan, yaitu peningkatan 25% untuk tarif penambangan dasar masing-masing pionir, setiap kali keduanya menambang secara bersamaan. Perintis menambang lebih banyak P per jam dengan setiap anggota tim rujukan menambang secara bersamaan. Penghargaan tim rujukan ini mengakui kontribusi pionir terhadap pertumbuhan jaringan dan distribusi token P. Formula Penambangan Mainet Sasaran fase mainet adalah untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam desentralisasi dan utilitas, memastikan stabilitas dan umur panjang, serta mempertahankan pertumbuhan dan keamanan. Formula baru, seperti yang tertulis di bawah ini, mendorong kontribusi yang lebih beragam dari perintis untuk mendukung tujuan mainet ini sambil mempertahankan insentif untuk mengamankan dan mengembangkan jaringan. Seperti sebelumnya, ini adalah meritokratis dan dinyatakan sebagai tingkat di mana pionir menambang P per jam. M sama dengan I, B, L, S plus E, I plus N, I plus A, I plus X, B, di mana M adalah total tingkat penambangan pionir. I adalah tarif penambangan dasar pionir individu. B adalah tingkat penambangan dasar di seluruh sistem, disesuaikan berdasarkan kumpulan P yang tersedia untuk didistribusikan selama jangka waktu tertentu. L adalah hadiah penguncian, yang merupakan komponen baru dari tarif penambangan dasar individu pionir. S adalah hadiah lingkaran keamanan, yang merupakan komponen dari tingkat penambangan dasar pionir individu dari koneksi lingkaran keamanan yang valid dengan cara yang sama seperti dalam formula penambangan pramainet. E adalah hadiah tim referensi dari anggota tim referensi aktif dengan cara yang sama seperti dalam formula penambangan pramainet. N adalah hadiah node, A adalah bonus penggunaan aplikasi P, dan X adalah jenis kontribusi baru yang diperlukan untuk ekosistem jaringan di masa mendatang, yang akan ditentukan nanti, tetapi juga akan dirancang sebagai kelipatan B. Singkatnya, S dan E tetap sama seperti pada formula penambangan pramainet, sementara hadiah baru seperti L, N dan A telah ditambahkan ke formula saat ini. L ditambahkan sebagai bagian dari I, N dan A ditambahkan sebagai hadiah tambahan yang dihitung berdasarkan I. Dengan kata lain, jaringan masih menghargai pertumbuhan melalui E dan keamanan melalui S, sambil memberi insentif pada kontribusi perintis untuk menjalankan node untuk desentralisasi melalui N, menggunakan aplikasi untuk pembuatan utilitas melalui A, dan mengunci stabilitas terutama selama tahun-tahun awal hingga L. Selanjutnya, jenis hadiah baru untuk pionir hingga X di masa mendatang dapat ditambahkan untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh, seperti hadiah untuk developer pionir yang membuat aplikasi P yang sukses. B terus ada dalam jangka waktu yang lama sambil memiliki batas tahunan untuk memastikan pertumbuhan jaringan yang tahan lama sambil mempertahankan kelangkaan. Faktanya, semua hadiah dapat diekspresikan dalam B sebagai berikut. Di sini, I, B, L, S sama dengan B plus S, B plus L, B. S, B, sama dengan 0,2, min, sek, 5, B, di mana? Sek adalah jumlah koneksi lingkaran keamanan yang valid. Jaringan P memulai KYC komprehensif baru. Hanya penambang yang menyelesaikan KYC mereka yang dapat mentransfer koin P yang ditambang dari tesnet ke MyNet. IKYC siaran langsung. Blockchain berbasis seluler, P Network, telah memperkenalkan No Your Customer atau KYC komprehensif baru untuk para penambang. Setelah menjalankan uji coba solusi KYC aslinya dengan beberapa pengguna, P telah menerapkan KYC-nya dalam skala besar. Tim Payment Tweet tentang dimulainya KYC masal pada tanggal 16 Maret. Akses penambang ke KYC akan mengikuti pendekatan bertahap untuk menghindari sistem KYC. P kewalahan oleh lonjakan aplikasi. Back-end KYC dirancang untuk menyeimbangkan beban sistem dengan jumlah slot aplikasi yang tersedia. Setiap pengguna akan menerima perintah di aplikasi penambangan P setelah mereka memenuhi syarat untuk mendaftar. Perhatian perintis. KYC masal sedang diluncurkan. P Network merilis solusi KYC dalam skala besar kepada perintis di seluruh dunia. Cari pop-up di aplikasi penambangan saat Anda memenuhi syarat, atau periksa aplikasi KYC di P Browser, P Network mengumumkan. Menyusul peluncuran versi terlampir dari MyNet-nya pada tanggal 29 Desember tahun lalu, P kini mengoptimalkan jaringannya sebagai persiapan untuk fase open MyNet. Selama periode MyNet tertutup, penambang harus melewati KYC agar mereka dapat mentransfer koin P tesnet ke MyNet. Protokol baru-baru ini memberi insentif kepada para penambang untuk meningkatkan tingkat penambangan mereka dengan mengunci sebagian dari koin P mereka yang ditambang. P bermimpi menjadi kriptokarensi yang paling banyak digunakan dan menawarkan lebih dari 33 juta penambang seluler. Seperti yang terlihat di aplikasi penambangan seluler P, total pasokan koin P ditetapkan sebesar 100 miliar. Sementara para skeptis menunggu untuk melihat apakah P akan berarti apa-apa setelah lebih dari 3 tahun pengembangan nyata, komunitas pertambangan P yang berjumlah 33 juta berharap itu akan memberi mereka nilai yang baik. Apa itu jaringan P? P Network adalah proyek penambangan blok kain seluler dengan misi untuk memberi semua orang akses ke revolusi kriptokarensi. Proyek ini didirikan oleh tim dari Stanford University PHD yang merancang algoritma penambangan blok kain yang ramah seluler. Jaringan P telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah mengorganisir Hekaton, membangun beberapa aplikasi blok kain P yang berfungsi, dan sekarang dalam tahap akhir transisi ke mainet publik. Di mana Anda bisa menemukan jaringan P. 1. Situs Web 2. Twitter 3. LinkedIn 4. Facebook 5. Instagram Dukung ke Dukung ke